Intro Guys guys jangan lupa ya di CPS nanti Coblos Rahma Sarita Al Jufri Caleg DPR RI Dapil Banten 3 Yang meliputi kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan kota Tangerang Selatan Nomor urutnya 3, jangan lupa ya Rahma Sarita Al Jufri Itu caleg DPR RI nya, kalau presidennya Anis Partainya Nasdem Assalamualaikum Wr. Wb Selamat berjumpa di Youtube Channel Realita TV di acara Cerah Celotehan Rahma Kali ini kita menyoroti tentang Basuki Cahyapurnama atau Ahok ya Yang ramai ini menjadi pembahasan di media sosial jadi trending topic juga di Twitter Tentang sikap Ahok ini ya Yang sebelumnya sudah mengundurkan diri dari Komisaris Utama Pertamina Namun bukan hanya itu baru-baru ini Ahok juga mendeklarasikan ya Dukungannya kepada Capres nomor urut 3 Ganjar dan Mahfud ya Padahal kita tahu jauh hari sebelumnya juga sudah menyuarakan sebenarnya Ahok ini Dan Ahok juga kader PDIP tapi entah mengapa ini dideklarasikan secara resmi begitu ya Mungkin biar viral juga atau biar menjadi sorotan media Dan yang pasti itu berhasil ya viral karena memang kontroversial lah Pernyataan-pernyataan Ahok ini seperti biasanya ya Mulai dari mengatakan bahwa Jokowi dan Gibran ini gak bisa kerja begitu ya Sampai dia juga mengatakan bahwa ya Jokowi juga yang membuatnya menjadi napi Berikut pernyataan-pernyataan Ahok yang kontroversial Sekarang saya mau tanya di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja Nah makanya kita bisa berdebat itu Saya lebih tahu makanya saya gak enak ngomong depan umum Ya sudah pasti kan langsung viral dan menjadi pembicaraan Apalagi dengan gaya komunikasinya yang seperti biasa berapi-api tersebut Orang jadi berspekulasi malahan ya Namanya juga politik ya tidak bisa dipandang seperti apa yang tampak di layar saja Ada apa dibalik itu nah itu selalu menjadi pembahasan orang ya Bahkan ada spekulasi yang mengatakan bahwa Ahok ini semacam Sengaja ditanam oleh Jokowi begitu ya untuk memecah suara ya Untuk memecah persatuan capres nomor urut 1 dan 3 Kita tahu sebelumnya ada salam 4 jari ya Saling mendukung di putaran kedua nanti ya Apakah Ahok ini adalah bagian dari skenario Jokowi begitu ya Untuk menghadapi putaran kedua nanti Bisa dibayangkan ya jika nanti misalnya Salah satu ini bergabung ya mendukung berhadapan-hadapan dengan 0-2 Misalnya yang menang 0-1 kemudian pendukung 0-3 Mengalihkan dukungannya untuk 0-1 ya lewatlah 0-2 kan begitu ya Apakah ini semacam skenario untuk mencegah terjadinya hal tersebut Nah ini yang rame dibicarakan di publik ya Meskipun ada juga yang mengatakan bahwa ini sebenarnya natural ya Memang Ahok benar-benar ingin mendukung Ganjar begitu ya Karena merupakan teman lama kata Ganjar ya dan memang kader PDIP Dan juga tadi seperti dikatakan bahwa yang menjadikan NAPI malah sebenarnya Jokowi Begitu kata Ahok Tapi kita tahu bagaimana dekatnya sebenarnya hubungan Jokowi dan Ahok ini sebelumnya ya Bahkan ketika peristiwa kasus penistian agama itu Jokowi sudah berusaha semaksimal mungkin sebenarnya ya Sampai menggulur-gulur waktu Tapi waktu itu desakan publik memang terus menguat Sehingga akhirnya ya tetap diproses Dan setelah keluar dari penjara Ahok langsung mendapat hadiah ya Jabatan sebagai komisaris utama dengan gaji dan bonus yang fantastis Padahal itu juga membuat resiko ya bagi Jokowi Karena pada saat itu juga menuai kritik ya Kenapa wah ada yang mengatakan mantan NAPI kalau menjadi komisaris utama Bahkan sebelumnya ada desus-desus begitu ya Rumor yang mengatakan sebenarnya Ahok ini mau dijadikan menteri BUMN begitu ya Tapi ada beberapa pihak yang tidak setuju begitu Ya publik sudah lama tahu ya begitu dekat dan begitu cocoknya kemistri Antara Jokowi dan Ahok ini ya Tapi mengapa di detik-detik terakhir Ahok justru mengeluarkan komentar-komentar Yang kontroversial dan mengundang perhatian publik ya Dengan mengatakan Jokowi tidak bisa kerja Gibran juga tidak bisa kerja Buktikan mana hasil kerjanya sebagai wali kota dan lain sebagainya Apakah ini bagian dari skenario itulah yang ditanyakan Kalau kalian percaya yang mana Apakah ini memang jenuin pernyataan dari Ahok atau kebenar Seperti bagian dari skenario untuk mengamankan pada putaran kedua Silahkan tulis di komen ya pendapat kalian Ya tapi kalau menurut saya apapun itu Apapun di spekulasi atau kenyataan di balik layar Yang pasti bagi publik dukungan Ahok terhadap Ganjar ini Menurut saya malah kontraproduktif ini ya sebenarnya Karena Ganjar ini sebenarnya sudah mendapat image cukup positif juga ya Selain 01 Sayang sekali jika kemudian dimasukkan sosok Ahok Yang sebelumnya sudah mempunyai track record permasalahan ya Kita ketahui Ahok ini juga sosok yang Gak begitu disukai publik juga ya Untuk saya menghindari kata untuk public enemy ini ya Sehingga menurut saya dukungan ini Bukan sesuatu yang menguntungkan bagi Ganjar Pranowo Saya menjadi curiga apakah ini benar-benar skenario ya Karena seharusnya tahu Ganjar tanpa dukungan Ahok pun Ini sudah memperoleh sentimen positif ya Di dalam debat kemarin kan penampilannya cukup baik Sehingga kalau mendapat dukungan atau deklarasi Yang diumumkan di detik-detik terakhir ini Justru malah merugikan begitu ya Sementara bagi Anies sendiri Deklarasi Ahok ini juga menguntungkan ya Karena akan membuat orang semakin yakin Untuk memilih 0-1 Yang tadinya mungkin sebelumnya ragu-ragu Karena ya image Ahok ini dianggap sudah Ibaratnya kalau di politik ini Kalau menurut saya sudah kartu mati Gak bisa lagi masuk atau berlaga di dunia politik lagi Karena sudah terbukti beberapa kali Justru blunder, justru kontraproduktif Sehingga saya heran mengapa Ganjar Mau menggunakan kartu Ahok ini ya Sehingga saya juga agak sedikit terpengaruh Apakah ini benar-benar bagian dari percaturan politik dari Jokowi ya Yang pasti kalau Ahok ditanam di 0-3 Ya ini sudah tidak mungkin sepertinya bersatu antara 0-1 dan 0-3 Gak kebayangkan kalau Ahok dan Habib Rizik Kemudian kampanye bareng Tapi ya tentu saja namanya politik semua serba kemungkinan Saya tidak bisa memastikan yang benar A atau B Spekulasi A atau B Ya tentunya semua serba mungkin ya Kedepan karena begitu dinamisnya politik ini Skenario demi skenario ada Yang pasti sudah mendekati waktu pencoblosan ini Pemilu 14 Februari ini tinggal beberapa hari lagi Orang sudah mulai berpikir What next? Apa yang harus dilakukan pada putaran kedua? Karena untuk satu putaran Jokowi sudah get real ya Sudah tahu gak mungkin Nah selanjutnya ini bagaimana? Karena sungguh sangat berat ya Bagi 0-2 ini putaran kedua Yang pasti amunisi sudah keluar banyak begitu ya Meskipun pakai uang negara Bansos dan lain-lain Tapi sudah gila-gilaan Kalau masih kalah juga Ini sudah sangat secara psikologis saja Begitu ya Maksud saya kalah ini gak bisa menang satu putaran ya Ini sudah sangat berat bagi Jokowi Ditambah lagi para pendukung-pendukung lainnya Para bohir-bohhir Para bandar yang tentunya ingin menanamkan uangnya kepada pihak yang menang Sudah mulai menghitung pasti ya Menghitung lagi Kira-kira kalau saya investasi 0-2 ini Akan balik modal gak ini? Akan memberi keuntungan atau akan hilang uang saya? Nah ini yang berbahaya bagi 0-2 Saya yakin putaran kedua ini adalah sangat berat Bagi 0-2 Tapi justru sebaliknya ya Bagi 0-1 Akan semakin banyak ini ya Dimana-mana Pokok yang baru Yang lebih fresh Yang lebih menawarkan perubahan Itu memang lebih gampang kampanyenya ya Sementara kalau yang Incomen itu memang lebih sulit untuk melakukan kampanye Karena dia harus meyakinkan ke publik Apa capaian-capaian yang telah dilakukan selama dia menjabat Nah itu PR-nya ya Kalau sebagai newcomer atau pendatang bukan incoming kan mudah tinggal Oh saya akan seperti ini Saya akan seperti ini Meskipun Anies gak akan-akan saja ya Karena angin Anies ini sudah menjabat ya Sebagai gubernur dan sudah bisa Memaparkan capaian-capaiannya selama menjadi gubernur Tetapi yang menjadi sorotan publik ketika 0-2 ini Dengan slogannya lanjutkan Nah itu beban berat bagi 0-2 Untuk menyampaikan rasi-rarasi Karena kalau udah lanjutkan orang akan bertanya apa yang dilanjutkan Begitu ya apanya yang dilanjutkan Nah ini sehingga saya yakin putaran kedua ini 0-2 bakal babak belur Guys guys jangan lupa ya di TPS nanti Coblos Rahma Sarita Al Jufri Caleg DPR RI Dapil Banten 3 Yang meliputi kota Tanggerang Kabupaten Tanggerang Dan kota Tanggerang Selatan Nomor urutnya 3 Jangan lupa ya Rahma Sarita Al Jufri Itu caleg DPR RI nya Kalau presidennya Anies Partainya Nasdem Ditambah lagi gerakan publik ya Yang terus menguat ini Gelombang dukungan dari kaum akademisi Guru-guru besar Kemudian mahasiswa juga udah mulai bergerak Sehingga bisa dibayangkan nanti putaran kedua ini Semakin tertatih-tatih ini 0-2 ya Dengan tekanan dari dukungan publik Karena kalau sudah gelombang publik Itu berat sekali untuk dihadapi Sama ketika Ahok mengalami kasus penistaan agama ya Ketika harus berhadapan dengan gelombang publik Kalau saya lihat PDIP Ganjar yang membuka tangan Atau welcome ya Atas dukungan dari Ahok ini Menunjukkan naga-naganya Apakah itu artinya Pada putaran kedua nanti Ganjar akan mengalihkan dukungannya kepada 0-2 Nah ini menjadi skenario nya menjadi mentah lagi Karena sebelumnya sudah ramai kan Ada salam 4 jari Bahwa 1 dan 3 ini akan bersatu ya Jika yang lolos di putaran kedua Misalnya nomor urut 1 dan 2 Maka Ganjar akan memberikan dukungannya 0-3 memberikan dukungannya untuk 0-1 Tapi dengan hal seperti ini Saya jadi ragu Akan kembali ke skenario awal Saya dulu pernah menyampaikan Tentang skenario awal ya Bahwa sebenarnya Ganjar ini Hanya digunakan untuk memecah suara ya Sehingga yang berhadap-hadapan Sebenarnya seharusnya Prabowo dan Ganjar saja Anies pada putaran kedua Dan Anies digagalkan untuk masuk ke putaran kedua Sehingga ini sebenarnya Satu tim gitu ya Dulu saya mengatakan seperti itu Jangan-jangan Kembali lagi nih skenario awal ya Kita ini publik benar-benar Dibuat bingung Untuk menebak-nebak terus Kita hanya akan tahu jawabannya Time will tell Sebenarnya 0-3 ini timnya siapa Apakah benar 0-3 ini Masih satu tim sama Jokowi Sehingga masih Akan saling mendukung Sehingga mau Dengan melakukan berbagai skenario Ataukah tidak ya Bahwa ini memang Adalah murni Atau seperti yang tampak Di hadapan publik Mereka tengah Sangat bersiteru Dan tidak akan mungkin Bersatu lagi nih 0-2 dan 0-3 Dan pada putaran kedua nanti 0-3 akan tetap Memberikan dukungannya Kepada 0-1 Apa yang akan terjadi Pada putaran kedua Ini adalah hal yang Perlu dibahas lainnya ya Ini kalau kalian Bagaimana analisanya Silahkan tulis di komen ya Kira-kira Apa yang akan terjadi Pada putaran kedua nanti Kalau tadi saya mengatakan ya Yang sudah pasti Untuk putaran kedua 0-2 akan babak belur Ya yang pasti Pilpres 2024 ini Benar-benar memberi Banyak pelajaran ya Bagi masyarakat ya Agar lebih cerdas Melihat apa yang Tampak di pentas politik Tidak seperti yang terlihat ya Selalu banyak skenario-skenario Contohnya ini Yang juga ramai hari ini Di Twitter ya Ada demo Di depan kantor wali kota Solo Mengkritik Gibran Wah dengan tuntutan Agar Gibran menempati janji Dan lain sebagainya Tapi kemudian Untuk pertama kalinya Ini ditemui langsung Oleh Gibran Dan yang ternyata Ini jadi malah Kayak demo Ini Jumpa fans Begitu ya Malah salim Foto-foto gitu ya Bahkan Ya pokoknya rame lah dibahas ya Karena publik sekarang Sudah semakin cerdas Ini melihat Keganjilan 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 semacam ini Yang pasti atraksi-atraksi Politik akan semakin terus Dilakukan Menjelang detik-detik Hari pencoblosan ini ya Untuk Merubah Atau Manipulasi Image Publik terhadap Citra capres-capres Selain itu Bagi saya Pilpres kali ini Juga memberi Beberapa Pelajaran Selain agar Lebih kritis Juga Agar kita Tidak gampang Emosi Tidak gampang Terpancing Ini kan Sudah lihat Dalam debat-debat Ketika Kosong dua Ini ya Yang dalam debat-debat Sebelumnya Terlihat begitu mudah Terpancing emosinya Itu akan memberi Image negatif Di depan publik Ini Ini buat Pelajaran lah Buat kita semua Saya rangkuman Atas perjalanan Pilpres Sepanjang ini Sudah mendekati ujung Sengaja saya ingin Mengambil hikmah Yang kedua Selain tidak boleh Emosi Juga agar selalu Menjaga etika Dan sopan santun Itu pelajaran ketiga Dari Pilpres Ya bagaimana Sikap Gibran Yang katanya Songong Begitu ya Banyak yang Mengkritisi Nah itu Tentu Menimbulkan kesan Yang tidak Baik di depan publik Atau tidak menimbulkan Image positif Pelajaran yang lain Yang harus kita ambil Dari Pilpres ini Adalah Apapun yang Kita lakukan Itu Takdir Tuhan Tentu yang akan Menentukan Karena Ini pelajaran yang utama Sebenarnya Kita tahu bagaimana Anies Baswedan Harus mengalami Berbagai macam Lika-liku Untuk sampai Sebenarnya Saya kagum juga Sampai daftar ke KPU Saya sudah kagum Karena itu tidak mudah Perjalanan Anies Kalau tidak Karena takdir Rasanya tidak mungkin Anies Baswedan Bisa daftar ke KPU Karena begitu banyak Halangan dan rintangan Sampai memakan Banyak korban Di penjara Dan lain sebagainya Tapi Memang Kita harus Percaya Bahwa Ya Kalau Tuhan sudah menentukan Tidak ada satupun Yang bisa menghalangi Sekuat apapun itu Tidak akan bisa dihalangi Demikian juga Sebaliknya Jika Tuhan sudah tidak Menghendaki Betapapun kita berusaha Ya akan luput juga Semoga ini pelajaran Bagi kita semua Untuk mengingatkan Ini pelajaran apa lagi Dari Pilpres ini Yang bisa kita petik Oh iya Ada satu lagi ini Pelajaran yang keberapa ini Berarti keempat Atau kelima Adalah Agar kita tidak baper Dalam berpolitik itu Kita tidak boleh baper Tidak boleh terlalu Mengambil Perasaan Namanya baper Karena apa Politik ini adalah Untuk kepentingan orang banyak Itu yang harus kita ingat Sehingga Kalau urusannya Hanya perasaan kita pribadi Dilupakan saja Kalau Karena kalau kita baper Nanti Ya sudah ada contohnya Kasus AHY Dan lain-lain Sehingga itu akan bisa Justru merugikan diri sendiri juga Ya itulah tadi Perjalanan Pilpres sudah semakin Mendekati ujungnya Kita sudah bisa Mengambil pelajaran-pelajaran Dengan berbagai peristiwa Drama Dan skenario Tapi tentunya ini Belum berakhir Perjuangan masih panjang Karena masih ada putaran kedua Tingkatkan semangat Dan energi kita Untuk terus bertahan Sampai Indonesia Memperoleh Pemimpin terbaiknya Ya demikianlah Cerah Atau Colotehan Rahma Kali ini Terima kasih yang sudah Menyaksikan Tayangan ini Jangan lupa Subscribe dan komen Saya selalu membaca Komen-komennya Akhirnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Guys guys jangan lupa ya Di CPS nanti Coblos Rahma Sarita Al Jufri Caleg DPR RI Dapil Banten 3 Yang meliputi Kota Tanggerang Kabupaten Tanggerang Dan Kota Tanggerang Selatan Nomor urutnya 3 Jangan lupa ya Rahma Sarita Al Jufri Itu caleg DPR RI nya Kalau presidennya Anis Partainya Nasdem Terima kasih